Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 44 Jeng Kijiu yang berada agak jauh dari ledakan ini, kaget dan cepat melompat mundur ke dekat Kua O.K.S.I.N. kembali karena mencium bau yang amat keras Akan tetapi semua orang yang berada di dekat gelalanggang pertempuran, kecuali Cho atau Keloong dan Hek Ihwimo, menjadi terhuyung-huyung dan bernapas terengah-engah lantas roboh terguling Mereka yang roboh adalah Q.B.W.E. Cho Ali, Pak Lo Sian Siang Kuan Hai, Kiem Ki Sian Jin, Toat Beng Hoi Hou, Dian Kim Ho Sian dan Bin Kong Sian Su Apakah yang terjadi? Tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan Yeong hanya berseru perlahan kepada Kuan Chu Itulah asap berbisa obat pembius yang sering dipergunakan oleh penjahat dari Siden, negeri barat Heran, dari mana datangnya asap itu? Akan tetapi meskipun Kuan Chu juga tidak melihat siapa yang mempergunakannya Dia telah tahu dengan baik bahwa yang mengeluarkan obat dius itu tentulah Cho atau Keloong Sute dari Hek Ihwimo sebab dulu dikudil tempat tinggal Syok Tek To Jin, dia sudah pernah mencium bau asap itu Hek Ihwimo tertawa bergelak adapun Cho atau Keloong cepat menciumkan obat penawar di depan hidung Kiam Ki Sian Jin, Toat Beng Hoi Hou, Dian Kim Ho Sian dan Bin Kong Sian Su Dalam beberapa detik saja mereka ini telah siuman kembali dan menjadi amat terheran-heran Akan tetapi, Hek Ihwimo cepat menghampiri tubuh Pak Loh Sian dan Kiu Bwe Cho Ali, lalu menotok mereka sehingga sebelum orang lain bisa mencegahnya Kedua tulang pundak Pak Loh Sian dan Kiu Bwe Cho Ali sudah terlepas sambungannya Mereka untuk beberapa lama tidak akan dapat bersilap sebelum tulang itu disambung kembali Jiwi pacu dari Butong dan Kim San, sekarang musuh-musuh besar Jiwi sudah roboh Tidak membalas dendam sekarang, Jiwi mau tunggu kapan lagi kata Kiam Ki Sian Jin kepada Ketua Butong Pai dan Kim San Pai Akan tetapi kedua orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam partai mereka ini Tentu saja merasa malu untuk membinasakan lawan yang sudah roboh karena pengaruh obat dius Melakukan hal itu dianggap amat rendah Akan tetapi jika tidak membunuh mereka sekarang, bukanlah hal yang mudah untuk merobohkan dua orang tokoh besar itu selagi mereka sadar Karenanya, dua orang ketua partai ini menjadi ragu-ragu dan bersangsi Kalau Jiwi tidak tega, biarlah aku yang membunuh mereka Coatok Loong berkata sambil melompat maju ke arah QBWE Coali dan serentak dia menggerakkan ularnya ke arah tenggorokan QBWE Coali Bangsa terendah, pergilah kau Tiba-tiba Coatok Loong merasa ada sambaran angin yang dasyat sekali dari samping Karena dia tidak dapat mengelak lagi, dia membatalkan serangannya terhadap QBWE Coali dan mempergunakan tangan kirinya untuk menangkis Duh, dua tangan beradu dan Coatok Loong terlempar sampai dua tombak lebih Akan tetapi Jeng Kijiu yang menyerangnya juga terpental ke belakang sampai empat kaki Ternyata bahwa kehebatan tenaga dua orang tokoh ini hampir sama Akan tetapi ternyata bahwa tenaga raksasa dari Jeng Kijiu masih lebih unggul Berkat tingginya luakang mereka, aduh tenaga tadi tidak mendatangkan luka di dalam tubuh Jeng Kijiu, kau bukan orang luar lagi sekarang Akan tetapi pembantu pemberontak bentak Hek Ihwimo yang segera mengayun tongkat kepala naga dan menyerang kepala Jeng Kijiu Bangsat Hek Ihwimo, apakah kau lupakan perundingan kita dulu seru Jeng Kijiu sambil menangkis sayunan tongkat itu dengan toyanya Pertemuan tongkat dan toya yang digerakkan dengan tenaga raksasa ini menimbulkan suara keras hingga orang-orang yang berada di dekat situ merasai getaran yang hebat Seperti diketahui, dulu memang Hek Ihwimo dan Jeng Kijiu keduanya membantu anglusan Bahkan ketika tokoh-tokoh besar yang berjiwa patriot seperti Ang Bin Sinkai, Pak Losian dan yang lain-lain datang menyerbu istana Mereka inilah yang melindungi anlusan dan menyelamatkan nyawa kepala pemberontak itu Akan tetapi kemudian, melihat betapa rakyat Han berjuang terus, bahkan dipimpin oleh orang-orang pandai, Matthew Jeng Kijiu baru terbuka bahwa hal yang ia lakukan bukanlah main-main belaka Ia boleh disuruh menghadapi tokoh-tokoh Keng O yang bagaimana pandai pun, akan tetapi menghadapi gelombang perjuangan rakyat bangsanya sendiri Dia bergidik dan merasa ngeri Oleh karena ini dia lalu mengadakan perundingan dengan kawan-kawannya, yakni Hek Ihwimo, Tuat Beng Hwihou serta yang lain-lain Menyatakan kekhawatirannya karena ternyata bahwa yang mereka lindungi adalah musuh rakyat jelata Bukan musuh Kaisar Tang sebagaimana yang tadinya mereka kira Jeng Kijiu semenjak itu lalu mengasingkan diri di atas gunung Menyesali perbuatannya yang sudah membuat banyak orang gagah gugur termasuk Ang Bin Sien Kai Sebaliknya, Hek Ihwimo, Tuat Beng Hwihou dan yang lain-lain kembali kena dibujuk oleh Kiam Ki Sien Jin Sehingga mereka kini kembali membantu Kaisar Asing Hal ini adalah karena Hek Ihwimo memang berdarah Tibet Maka dia tidak peduli akan perjuangan Bang Sahon Kini dua orang tokoh besar yang sama gemuknya dan sama pula lihainya itu bertanding Jika tadinya Kuan Chu sudah mau melompat maju melihat Cho atau Kloong menggunakan asap obat dius Kini dia mengurungkan liatnya lagi Kejadian itu semua terjadi demikian cepat dan kini pundak Ki UBWE Cho Ali dan Pak Loh Sien telah tertotok Menggeletak dalam keadaan masih pingsan Melihat betapa pihak Pak Loh Sien kini tinggal sentian Sien Su Ketua Kun Lun Pai yang amat tua itu Kuan Chu sudah ingin sekali membantu mereka Akan tetapi kembali niatnya ini terpaksa dia tunda karena kini dia asyik menyaksikan pertarungan antara Jeng Ki Jiu dan Hek Ihwimo Hatinya berdebar tegang Dua orang ini juga termasuk pengeroyok-pengeroyok dan pembunuh-pembunuh Ang Bin Sien Kai Apalagi dia masih ingat betul bagaimana ketika dia masih kecil Dua orang tokoh besar ini pun pernah menawan dan ikut menyiksanya saat mereka memperebutkan kitab Im Yang Butek Chin Keng Akan tetapi tiba-tiba terasa olehnya semacam perasaan yang aneh Walaupun gak akui bahwa dua orang yang bertempur itu adalah musuh-musuh dan pembunuh burunya Jadi keduanya juga musuh yang harus dia balas Namun melihat mereka berdua saling serang itu hati Kuan Chu Chondong kepada Jeng Ki Jiu dan dia mengharapkan kemenangan bagi Jeng Ki Jiu Kak Tong Tai Su Hal ini sebetulnya tidak mengherankan bagi kita Karena ketika pertama kali muncul di dunia ramai Memang anak ini ditemukan oleh Jeng Ki Jiu dan Ang Bin Sien Kai Sebagai satu-satunya orang yang selamat dari kapal yang tenggelam oleh badai dan ombak Lalu, bahkan Jeng Ki Jiu yang memberi nama Kuan Chu padanya sedangkan Ang Bin Sien Kai yang memberi nama Keturunan Lu Biarpun tokoh-tokoh aneh itu tidak menyatakan Akan tetapi setidaknya Jeng Ki Jiu dan Ang Bin Sien Kai adalah seperti ayah-ayah angkat bagi Kuan Chu Tentu saja dia lebih sayang kepada Ang Bin Sien Kai karena pengemi sakti ini selain menjadi gurunya Juga sikapnya lebih baik terhadapnya Pada waktu Kuan Chu memperhatikan jalannya pertempuran Ternyata bahwa betapapun lihainya Jeng Ki Jiu dengan Toyanya Akan tetapi tongkat dan tasbih Hei Hwi Mo masih lebih lihai lagi Memang, dulu ketika mereka masih memperebutkan Kuan Chu dan rahasia kitab Im Yang Butek Chin Keng Tingkat atau ketangguhan ilmu silat mereka seimbang Akan tetapi, semenjak mendengar isi kitab Im Yang Butek Chin Keng salingan yang dibaca oleh Pujang Gatufu, Hei Hwi Mo lalu mendapat kemajuan yang hebat dan juga aneh Seperti halnya QBWE Co Ali yang juga ikut mendengarkan Tadi ketika dikeroyok kalau saja tidak keburu Co atau Keloong melepaskan asap berbisa yang amat ampuh Agaknya tidak akan ada yang sanggup mengalahkan atau merobohkan QBWE Co Ali Kuan Chu yang melihat betapa Jeng Ki Jiu ternyata masih kalah setingkat, menjadi ikut penasaran Dalam hal tenaga, agaknya Jeng Ki Jiu tidak kalah Akan tetapi ilmu tongkat dari Hei Hwi Mo benar-benar aneh Dan ditambah pula dengan tasbihnya yang laksana tangan maut menyambar-nyambar Keadaan Jeng Ki Jiu menjadi amat terdesak Tiba-tiba Kuan Chu mengeluarkan seruan tertahan Seruan yang mengandung kemarahan besar Akan tetapi dia tidak berbuat sesuatu Karena kesadarannya mengingatkan bahwa yang bertempur adalah musuh-musuh besar gurunya Dia mengeluarkan seruan ketika melihat kecurangan yang terjadi dalam pertempuran itu Tanpa disangka-sangka, Co atau Keloong menyerang Jeng Ki Jiu dengan senjata rahasia yang amat halus dan tidak dapat dilihat oleh mata Itu jarum-jarum Co atau Kciam, Yok Ong juga berseru perlahan Jeng Ki Jiu bukanlah seorang yang disebut tokoh nomor satu di selatan kalau dia tidak tahu akan serangan gelap ini Biarpun jarum-jarum itu sangat halus dan tidak kelihatan oleh mata Akan tetapi dia masih dapat mendengar suara angin senjata rahasia ini dan cepat-cepat dia mengebutkan tangan baju sebelah kiri Ia tidak dapat berbuat lain karena pada saat itu, Hek Ihwi Mo sedang melakukan serangan yang hebat dan mendesaknya Tidak memberi kesempatan kepadanya untuk menyingkirkan diri Oleh karena ini, biarpun dia dapat mempergunakan ujung lengan baju menyempok jatuh banyak jarum-jarum Co atau Kciam, jarum racun ular Tetapi sama sekali dia tidak dapat membebaskan diri dari ancaman jarum-jarum yang dilontarkan dalam gelombang kedua Tiga batang jarum hitam yang amat halus sudah mengenai tubuhnya, sebatang dipaha, sebatang dipunda dan sebatang lagi merasuki punggungnya Kalau orang lain yang terkena jarum-jarum ini, tentu akan roboh pada saat itu juga Akan tetapi Jeng Kijiu adalah seorang yang tubuhnya sudah dipenuhi oleh hawa murni dan tenaga luakannya sudah dapat dia salurkan sampai ke ujung-ujung kuku Karena itu, begitu merasa tiga bagian tubuhnya itu gatal-gatal dan sakit Dia cepat mempergunakan ilmu PKHI, keanhiat, menutup hawa menghentikan jalan darah Sehingga racun dari Co atau Kciam yang memasuki tubuhnya tidak dapat menjalar, namun hanya mengeram di sekitar jarum itu saja Sambil mengeluarkan gerangan seperti seekor singa terkurung, Jeng Kijiu lalu memutar toyanya dengan tenaga raksasa Segera maju dan menyerang membabi buta Terutama sekali dia mengejar Co atau Kloong yang sudah melukainya dengan kerus sangat curang itu Co atau Kloong terkejut sekali karena tahu-tahu Hosyo gemuk bundar itu sudah tiba di depannya dan memukul dengan kerasnya Dia mengelak dan berbareng dari samping menyabetkan ularnya ke arah dada Jeng Kijiu Akan tetapi, Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su mengulur tangan kiri, menangkap kepala ular itu dan sekali remas saja, hancurlah kepala ular itu Berbareng dengan itu, kembali dia mengirim serangan dengan toyanya Co atau Kloong cepat menyingkir dan sebentar saja Jeng Kijiu yang mengambuk seperti singa gila itu telah dikurung oleh Hek Ihwimo dan lain-lain Bahkan kini para perwira ikut pula mengetungnya Akan tetapi, ternyata mereka ini mengantar nyawa secara sia-sia saja karena hanya dalam sekejap matlah, tangan Jeng Kijiu telah menghancurkan kepala beberapa orang pengeroyok Mundur semua berseru Kiam Kijian Jin yang kini ikut mengepung pula Biarkan para Kiam Pua yang membunuh Han Jing Gila ini Akan tetapi semua keributan ini sebetulnya tak ada gunanya Pada saat dia mengamuk, terpaksa untuk menyalurkan tenaga luakang pada gerakan-gerakannya Kadang-kadang Jeng Kijiu harus melepaskan ilmu PKHI ke anhyat sehingga racun itu mulai menjalar di tubuhnya Maka tiba-tiba dia merasa kedua matanya gelap Sambil meramkan Meta, Hwesul yang kosan ini masih saja mengamuk terus Dan dia hanya melindungi tubuh dan melakukan serangan semata Meta menurutkan pendengaran telinganya saja Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama Racun telah sampai di jantungnya dan tanpa mengeluarkan keluhan sedikit pun Jeng Kijiu lalu roboh dan tewas dengan Toya masih berada dalam genggaman tangannya Melihat hal ini, semua orang tertegun dan untuk beberapa lama keadaan menjadi sunyi Inilah orang yang benar-benar gagah perkasa, patut ditiru oleh kita semua Demikianlah hendaknya sikap seorang gagah dan namanya takkan terlupa oleh keturunan kita Kata Kua O Kek Sin sambil menarik napas panjang berulang-ulang Pada saat pertempuran tadi terjadi, Sui Cheng telah menghampiri gurunya dan berlutut di depan tubuh gurunya dengan muka sedih Demikian pula Kun Beng dan S.W.I. Kia telah berlutut di depan Pak Loh Siam Siang Kuan Hai Dua tokoh besar ini sudah siuman dari pingsannya dan kini mereka hanya memandang murid-murid mereka dengan senyum tawar Mereka tak berdaya, dan meskipun mereka dengan bantuan murid-murid mereka dapat duduk Akan tetapi kedua pundak mereka tak dapat digerakkan lagi sehingga tak mungkin mereka sanggup menghadapi lawan dalam pertempuran Sekarang boleh dilakukan hukuman terhadap QBWE Chow Ali dan Pak Loh Siam yang telah membunuh murid-murid Butong Pai dan Kim San Pai Chow Atau Keloong berkata nyaring tanpa mengenal malu sambil memandang pada dua orang ketua partai Butong Pai dan Kim San Pai Asal mereka telah mengaku dan memberi tahu kenapa mereka melakukan pembunuhan secara curang terhadap muridku Pinto sudah puas dan bersedia memaafkan mereka, kata Bin Kong Siansu ketua Kim San Pai Mendengar ucapan ini, Dian Kim Ho Siam juga mengangguk-anggukan kepalanya Pak Loh Siam siang ke Anhai yang mendengar romongan itu lalu tertawa bergelak Biarpun kedua pundak dan lengannya tidak dapat digerakkan lagi Namun tubuhnya masih kuat dan sekali menggerakkan kaki, dia sudah melompat berdiri Kedua muridnya berdiri di kanan kirinya Sikapnya masih gagah, hanya kedua lengannya saja yang tergantung tak berdaya Kedua orang Chiang Bun Jin dari Butong serta Kim San agaknya sudah gila Buta atau memang sudah kembali menjadi anak-anak kecil Aku siang ke Anhai, selama hidup tidak pernah berbuat curang Sungguh pun sudah berkali-kali aku dicurangi orang seperti yang baru saja ku alami ini Maka dua orang Chiang Bun Jin harap membuka mata lebar-lebar dan mempergunakan pula otaknya Benar, kalian sudah ditipu oleh Jahanam Jahanam tak tahu malu seperti Co atau Keloong Tapi masih keenakan saja Mana orang-orang macam kalian ini pantas menjadi ketua dari partai-partai besar Kata QBWE Coal yang juga sudah berdiri Sui Cheng berdiri di sebelahnya dan kini cambuk berekor 9 itu dipegang oleh Sui Cheng Biarpun gadis ini masih agak lemah dan pundaknya masih terasa sakit Ia dengan gagah berdiri di samping gurunya, siap membelanya mati-matian Mendengar kata-kata QBWE Coal yang tanpa disengaja mendakwa kepada Co atau Kelo Tong Sute dari Hak Ihwimo ini berubah mukanya Akan tetapi Kiam Ki Sian Jin yang mendalangi semua itu menjadi khawatir sekali Tokoh-tokoh besar yang prorakyat kini sudah tidak berdaya Tidak membasmi mereka sekarang mau tunggu kapan lagi Kalau mereka ini sudah tewas, berapa besar kekuatan pemberontak? Pak Lo Sian dan QBWE Coali Biarpun kalian sekarang sudah dikalahkan, aku masih membuka kesempatan bagaimu Apabila kalian suka tunduk dan berjanji akan membantu kami atau akan membujuk agar supaya para pemimpin pemberontak mengundurkan diri Kami akan memberi ampun kepada kalian dan murid-murid serta kawan-kawanmu Bangsat tua, siapa sudi mendengar omongan-omonganmu? Mau bunuh lekas bunuh, habis perkara kata QBWE Coali dan biarpun kedua lengannya sudah lumpuh dan tak dapat digerakkan lagi Namun sepasang matanya mengeluarkan cahaya berkilat, ada pun sepasang kakinya siap pula untuk mengirim tendangan maut Kiam Ki Sian Jin, anjing penjilat belang Apa sih sayangnya kalau tulang-tulangku yang keropos ini dihanjurkan? Aku akan mati sebagai seorang gagah, bukan seperti kau yang kelap mampu Seperti anjing penjilat kelaparan yang tidak dipakai lagi oleh majikanmu Penjajah asing Pak Lo Sian Siang Kuan Hai mencaci Mendengar ini, naik darah Kiam Ki Sian Jin dan dia lalu mencabut pedangnya Dia adalah seorang tokoh besar yang berjulukan Pak Kek Sian Ong Bagaimana dia dapat menelan mentah-mentah hinaan ini? Kalau begitu mampuslah kalian bentaknya Akan tetapi tiba-tiba sentian Sian Su melompat dan pedangnya menangkis pedang di tangan Kiam Ki Sian Jin Nanti dulu, Kiam Ki Sian Jin Biarpun kawan-kawanku telah kalah oleh akal busuk, akan tetapi di pihakku masih ada aku orang tua Kalau aku sudah kalah, boleh kalian berbuat sesuka hatimu terhadap kami Hayo, majulah, aku menyediakan selembar nyawaku yang tidak berharga Walaupun sudah sangat tua dan lemah, ketua Kun Lun Pai ini berdiri dengan gagahnya Pedangnya sudah siap di tangan, melakukan gerakan Sian Jin Triplow, dewa menunjuk jalan, membuka kuda-kudanya dengan tenang sekali Seng Tian Sian Su adalah ketua Kun Lun Pai, yaitu seorang tua yang banyak dikenal dan disedani orang Sebagai seorang Chiang Bun Jin dari partai yang amat besar, dia dihormati sekali dan karenanya kali ini setelah dia yang maju, dari pihak Kiam Ki Sian Jin tidak ada yang berani mengeroyok Akan tetapi mereka ini tidak menjadi gentar, karena para tokoh ini maklum bahwa Seng Tian Sian Su yang sekarang berbeda dengan Seng Tian Sian Su 10 atau 20 tahun yang lalu Kakek ini sudah terlalu tua dan kabarnya sudah beberapa kali menderita sakit tua sehingga amat lemah dan tidak memiliki tenaga besar lagi Toat Beng Hoi Hong hendak mencari jasa, maka sambil tertawa-tawa dia melompat maju menghadapi Seng Tian Sian Su Aku mohon pengajaran dari Sian Su yang namanya tersohor di kolom langit, katanya sambil menyeringai dan menggerakkan kedua tangan sehingga 10 kukunya terulur panjang Kemudian dengan gerakan cepat sekali dia maju menyerang dengan kedua tangannya yang digerakan seperti seekor harimau mencakar Tak ketinggalan pula kedua kakinya mengirim tendangan bertubi-tubi sehingga dia betul-betul terlihat seperti seekor harimau menyerang Seng Tian Sian Su adalah seorang ketua dari partai besar, tentu saja kepandainnya amat tinggi Dia adalah ahli waris dari ilmu silat kunlunpai dan tentang kepandain, dia jauh lebih menang daripada Toat Beng Hoi Hong Akan tetapi sayang sekali, sudah ada belasan tahun dia termakan oleh usia tua sehingga tenaganya sebagian lenyap dan juga kegesitannya berkurang banyak Bagaikan sebatang pedang pusaka yang ampuh, apa dayanya kalau sudah dimakan karak? Maka begitu pedangnya yang menangkis serangan Toat Beng Hoi Hong terbentur oleh kuku tangan kakek seperti siluman ini Dia lantas merasa telapak tangannya tergetar dan pedangnya terpental Dengan cepat Seng Tian Sian Su terkurung dan terdesak hebat oleh Toat Beng Hoi Hong yang menyerang sambil tertawa-tawa mengejek Akan tetapi dia salah kira kalau dapat dengan mudah mengalahkan kakek yang usianya sudah tinggi sekali itu Ilmu pedang dari Seng Tian Sian Su sudah mencapai tingkat yang mendekati kesempurnaan, maka daya tahannya juga sangat luar biasa Sayang sekali, seperti sudah dituturkan di atas, tenaga kakek ini sudah hamat terbatas, demikian pula kecepatannya Sebentar saja dia sudah mulai terengah-engah, akan tetapi dengan semangat penuh dia masih terus mempertahankan diri Kuan Cu sudah bergerak hendak melompat, akan tetapi kembali Yok Ong menjegahnya Bagaimana kita bisa membantu kalau mereka bertempur satu lawan satu katanya Kuan Cu menjadi bingung Semenjak tadi dia hendak membantu pihak Pak Lo Sian, akan tetapi kesempatan baik belum ada Tentu saja dia pun harus tunduk pada Yok Ong yang mengemukakan alasan-alasan kuat Sebagai orang gagah dia pun harus bisa memegang aturan Sekarang Seng Tian Sian Su benar-benar terdesak hebat Pada suatu saat, Toat Beng Hui Hou yang merasa penasaran sekali mengapa sebegitu lama belum juga dia mampu mengalahkan kakek tua renta itu Mementak keras dan tahu-tahu kedua tangannya bisa menangkap tangan ketua Kun Lun Pai itu yang memegang pedang Seng Tian Sian Su merasa tangan kanannya sakit sekali bagaikan terjepit oleh jepitan baja Kuku-kuku kedua tangan Toat Beng Hui Hou amblas ke dalam tangannya dan menghancurkan tangan itu Akan tetapi, sambil menahan sakit, ketua Kun Lun Pai ini lalu menggunakan tangan kirinya untuk memukul sambil mengerahkan seluruh sisa tenaga terakhir ke arah dada Toat Beng Hui Hou Toat Beng Hui Hou mengeluarkan gerengan seperti seekor macan terpukul Tubuhnya terhuyung dan dia muntahkan darah segar Biarpun tenaga kakek Kun Lun Pai itu tidak begitu besar Akan tetapi karena rasa sakit pada tangan kanannya, tenaganya bertambah dan pukulan itu hebat sekali Akan tetapi, dia sendiri terpaksa harus melepaskan pedangnya dan tangan kanannya sudah bukan berupa tangan lagi Jari jemarinya putus dan tangan itu hancur Sengtian Sian Su maklum bahwa selain tangan kanannya hancur, juga darahnya telah kemasukan racun yang keluar dari kuku-kuku tangan Toat Beng Hui Hou Karena itu dia lalu duduk bersila meramkan mata, menanti datangnya maut dengan tenang Sebaliknya, Toat Beng Hui Hou akhirnya roboh pingsan Pada saat semua orang masih bengong melihat pertempuran yang berakibat hebat itu Mendadak Sui Cheng melompat, menyambar pedang sentian Sian Su yang jatuh di atas tanah Dan sebelum ada orang yang dapat mencegahnya, gadis ini mengayun pedang itu dan putuslah leher Toat Beng Hui Hou Sesaat semua orang terkesima, akan tetapi segera gegerlah orang-orang yang berada di pihak Kiam Ki Sian Jin Beberapa orang melompat maju, bahkan Kiam Ki Sian Jin sendiri berseru Curang sekali Setelah memenggal kepala Toat Beng Hui Hou, Bun Sui Cheng lalu tertawa nyaring dan berkata Ibu, terbalaslah sudah dendam hatimu terhadap siluman ini Kemudian dengan air macu mengucur gadis ini berdiri dengan gagahnya menghadapi Kiam Ki Sian Jin dan kawan-kawannya Bukan sentian Sian Su yang curang, akan tetapi aku sendiri, Bun Sui Cheng Yang sengaja memenggal kepala siluman ini untuk membalas sakit hati ibuku yang dulu tewas di tangannya Siapa yang tidak terima, boleh maju Untuk perbuatanku tadi, aku sanggup menghadapi segala akibatnya Tangkap dia Bunuh dia Basmi semua pemerontak Teriakan-teriakan ini terdengar saling susul dan semua orang yang berada di pihak Kiam Ki Sian Jin Kecuali orang-orang Butong Pai dan Kim San Pai Serem tak bergerak hendak menggempur Sui Cheng dan yang lain-lain Tahan dulu Tiba-tiba ada bayangan yang melayang dan menyambar-nyambar amat cepatnya Diikuti oleh bayangan lain yang juga amat gesitnya Bayangan pertama adalah Kuan Chu yang tidak dapat menahan hatinya lagi Apalagi ketika melihat betapa Sui Cheng berada dalam bahaya hendak dikeroyok Begitu tiba di tempat itu, Kuan Chu segera menggerakkan kedua tangannya ke arah para pengeroyok Dengan amat cepat, tanpa dapat terlihat oleh lain orang, dia telah memukul mundur semua orang dengan pukulan-pukulan Pek In Ho Atsut Kiam Ki Sian Jin beserta kawan-kawannya hanya merasa adanya angin yang kuat sekali mendorong mereka mundur Beberapa tindak dan ternyata tahu-tahu pemuda dusun yang tadi dianggap tolong telah berdiri menghadapi mereka sambil bertolak pinggang Ada pun bayangan kedua adalah Heng Hou Siao Yok Ong Berbeda dengan Kuan Chu, Raja Tabib ini dengan cepat luar biasa bagaikan burung menyambar-nyambar Telah dapat menyambar tubuh Tian Seng Sian Su Kemudian berturut-turut ia juga menyambar tubuh Pak Lo Sian Siang Kuan Hai dan Kiu Bwe Co Ali Dibawa ke belakang, kemudian tanpa mempedulikan sesuatu dia mengobati tokoh-tokoh yang terluka ini Pertama-tama dia mempergunakan obat untuk mengobati luka pada tangan Seng Tian Sian Su karena keadaan kakek ini yang paling hebat Sesudah menotok beberapa jalan darah, Yok Ong cepat memberi obat pada tangan yang rusak itu dan memasukkan pil ke dalam mulut kakek ini yang memandangnya dengan penuh keheranan dan kekaguman Setelah itu, barulah Yok Ong memeriksa pundak Pak Lo Sian dan Kiu Bwe Co Ali Karena dia sangat liai dalam ilmu pengobatan, tulang pundak yang sudah terlepas dan kalau menurut ahli pengobatan lainnya baru akan sembuh sedikitnya dua pekan Sebentar saja Yok Ong sudah dapat menyambungnya dengan baik Sayang masih tidak boleh mengerahkan tenaga luakang di kedua lengan pada hari ini, harus menanti sampai dua hari Kata Yok Ong kepada dua orang tokoh itu Eh haha, muka hitam siapakah kau yang sudah berpura-pura dungu dan bodoh Menyamar sebagai petani ini tanya Kiu Bwe Co Ali dengan heran sekali Pak Lo Sian tertawa Hahaha, di dunia ini yang sanggup mengobati orang dengan care seperti ini hanyalah Heng Hong Siao Yok Ong Bukankah kau Yok Ong? Akan tetapi Yok Ong tak menjawab, hanya menudingkan telunjuk ke depan dan mukanya berubah terheran-heran sehingga dia menjadi bengong Pak Lo Sian serta Kiu Bwe Co Ali juga memandang ke depan Mereka melihat betapa Sui Cheng sudah mundur, juga kini Sui Cheng, Kun Beng, S.W.I. Kiat dan dua orang anak murid Kun Lun Pai Juga memandang dengan bengong ke tengah lapangan adu silat tadi Memang apa yang mereka lihat amat mengherankan hati mereka Kuan Chu dengan tangan bertolak pinggang sedang menghadapi Kiam Ki Sian Jin beserta kawan-kawannya Pemuda ini kelihatan marah sekali, akan tetapi mukanya terlihat amat lucu karena muka yang berwarna merah seperti udang direbus itu tidak dapat digerakkan sehingga seperti topeng saja Kalian ini para pengkhianat bangsa dan anjing-anjing penjilat selalu memutar balikan duduknya perkara Diri sendiri pengecut dan curang mengatakan orang lain yang curang Sungguh tak tahu malu Karena Kuan Chu sengaja mengubah suaranya, Kiam Ki Sian Jin tidak mengenalnya Akan tetapi karena melihat betapa pukulan anak muda ini benar-benar lihai, dia berlaku sangat hati-hati dan menjawab Bocah Dusun, bagaimana kau dapat berkata begitu? Memang si Hak Pak Lo Sian curang sekali, jika tidak curang, kenapa gadis itu membunuh Toat Deng Hui Hou yang sedang tak berdaya? Nona itu membunuh siluman Toat Deng Hui Hou bukan untuk mengeroyok dan bukan untuk berlaku curang Kalian sudah mendengar sendiri bahwa ibunya dulu terbunuh oleh Toat Deng Hui Hou? Pembalasan dendam tidak boleh dicampur aduk dengan perbuatan curang Andai kata kalian menganggapnya mengeroyok, biarlah hal itu dianggap sebagai pembalasan pula karena bukankah kalian tadi juga mengeroyok ketika kedua Lociampu Kiu Bwe Coali dan Pak Lo Sian maju? Setan kecil Apabila kau memang murid seorang pandai dan mengaku sebagai seorang gagah atau pendamai, ternyata kau berat sebelah Mungkin sekali Toat Deng Hui Hou membunuh ibu gadis itu, namun siapa tahu kalau memang ibu gadis itu ternyata adalah penjahat besar? Kuan Chu tertawa dan dia menjura kepada Kiam Ki Sian Jin dengan penghormatan yang sifatnya mengejek Harap lociampu suka mendengarkan jongenganku sebentar Toat Deng Hui Hou itu adalah suheng dari Tau Chai Hou, Chai Kong yang berwatak keji dan suka makan daging anak-anak kecil Maka, pada suatu hari pendekar wanita Pekcilan Tio Loeng yang namanya sudah tersohor di seluruh penjuru dunia, menewaskan bangsat keji itu dengan pedangnya Bukankah hal itu telah cukup adil? Lalu siluman tua ini, Toat Deng Hui Hou, melakukan pembalasan terhadap Pekcilan Li Hiap Ini pun boleh-boleh saja karena dia memang suheng dari Tau Chai Hou Akan tetapi tahukah lociampu bagaimana Ker, Toat Deng Hui Hou membalas dendamlah menawan Pekcilan Li Hiap Kemudian selagi pendekar wanita itu masih hidup, dia menggigit lehernya dan mengisap darahnya sampai habis Terdengar seruan-seruan kaget Dua orang ketua Bu Tong Pai dan Kim San Pai beserta anak murid mereka bergidik mendengar perbuatan yang sangat keji dan diluar batas peri kemanusiaan ini Bun Sui Cheng menjadi pucat dan dia mengeluarkan pertanyaan tanpa disadarinya Siapa dia yang mengerti semua peristiwa itu? Pertanyaan ini terdengar pula oleh Kiam Ki Sian Jin yang juga menjadi penasaran Maka tanyanya Orang muda, siapakah namamu dan apa kehendakmu sekarang? Namaku? Namaku ialah Ang Bin Siau Bu Beng Si kecil tak bernama yang bermuka merah Dan kehendakku? Tak lain kedatanganku ini untuk mendongeng Semua orang, baik dari pihak Kiam Ki Sian Jin maupun dari pihak Pak Lo Sian Siang Kuan Hai Tak ada seorang pun yang pernah mendengar nama julukan Ang Bin Siau Bu Beng Maka mereka memandang dengan heran Apalagi ketika Kuan Chu menyatakan bahwa kedatangannya untuk mendongeng Sui Cheng hampir tak dapat menahan ketawanya karena ia merasa amat lucu Bagaimana bisa di tengah-tengah medan pertandingan mati-matian yang telah mengorbankan begitu banyak nyawa orang Pemuda muka merah yang buruk rupa ini bahkan datang hendak mendongeng? Sungguh menggelikan Akan tetapi Kiam Ki Sian Jin marah bukan main Dia adalah seorang ahli silat kelas 1 Masa sekarang dia boleh dipermainkan begitu saja oleh seorang badut muda? Jangan kau main-main, lekas pergi kalau kau tidak ingin remuk tulang-tulangmu Siapa sudi mendengar rocehan dan dongenganmu? Sambil berkata demikian, dia mendorong dengan kedua tangannya dengan sikap seperti orang mau mengusir Akan tetapi, sebenarnya dalam dorongannya ini dia mengerahkan tenaga Jian Mo Kang yang luar biasa dasyatnya Kuan Chu hanya merendahkan sedikit tubuhnya dan dari bawah kedua tangannya lantas diangkat seperti orang yang mencegah orang lain hendak memukulnya Kiam Ki Sian Jin terkejut bukan main Tadi dia mengerahkan tenaga Jian Mo Kang dan dia tahu bahwa jangankan pemuda aneh ini Walaupun batu yang beratnya beribu kati akan terguling bila terkena dorongannya ini Baru angin dorongannya saja sudah mengandung tenaga sedikitnya 300 kati Akan tetapi, pemuda itu dengan merendahkan tubuh sambil mengangkat kedua tangan Ternyata dari angkatan tangan ini keluar sebuah tenaga tersembunyi yang dari bawah mendorong tangan Kiam Ki Sian Jin ke atas Sehingga dorongan tenaga Jian Mo Kang lewat di atas kepala Kuan Chu mengenai angin kosong Daun-daun pohon yang berada di sebelah belakang Kuan Chu seperti tertiup angin pada waktu terkena sambaran tenaga Jian Mo Kang yang menyeleweng ke atas ini sehingga rontoklah banyak daun pohon itu Loh Ciam Pual, ampunkan selembar nyawaku Jangan bunuh aku dahulu sebelum Bo Am Pual, aku yang rendah, selesai mendongeng, kata Kuan Chu sambil tersenyum Tadi sudah ku ceritakan dongeng mengenai Toat Beng Hoi Hong sehingga kita semua kini tahu akan macam orang itu dan kiranya sudah sepatutnya kalau Nona yang lihai itu membunuhnya Sebelum mendongeng mengenai para Loh Ciam Pual yang kini masih hidup, aku akan mulai dengan yang sudah tewas, yakni Jeng Kijiu Loh Ciam Pual Dia itu sekarang memang telah tewas sebagai seorang gagah, akan tetapi sangat disayangkan bahwa kematiannya itu merupakan penebusan dosa dari penyelewengan hidupnya Sungguh amat disayangkan Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su merupakan seorang tokoh besar dari selatan yang biarpun amat aneh akan tetapi belum pernah berlaku curang dan jahat Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh guru besar Hong Chu, muslim manusia yang paling berbahaya adalah diri sendiri Melihat kehidupan mulia dan enak, Jeng Kijiu sudah kena dibujuk dan menjadi kaki tangan alusan, bahkan mengajar para pangeran Sama sekali tak peduli bahwa majikannya itu adalah penindas bangsanya Kemudian, lebih celaka lagi, dengan kawan-kawannya yang sama-sama menyeleweng batinnya Dia melakukan pengeroyokan dan membunuh seorang pendekar besar yang namanya akan tetap wangi selama dunia ini berkembang Yaitu Ang Binsin Kailusin Ada pun Liok Temo Li Nenek yang aneh itu, memang diagah-agah perkasa dan lihai sekali Juga di waktu lampau dia selalu membasmi orang-orang jahat Sayang dia terlalu ganas dan kejam, menyebar maut seenaknya saja Maka akhirnya ia pun tewas akibat kecurangan orang-orang jahat pula Mendengar ucapan-ucapan Kuan Chu semakin mengacau Apalagi melihat betapa kedua musuh besarnya Yakni QBWE Co Ali dan Pak Lo Sian telah tertolong dan telah diobati oleh seorang kakek muka hitam yang aneh Dian Kim Ho Sian dan Bin Kong Sian Su menjadi marah dan keduanya melompat maju QBWE Co Ali dan Pak Lo Sian, dua manusia durhaka Jangan kalian bersembunyi di balik kegilaan badut kecil ini Kalian sudah sembuh Hayo kita bertanding lagi sampai salah seorang di antara kita mampus bentak Dian Kim Ho Sian Fihak Pak Lo Sian sudah kalah semua, di sana tidak ada jagonya lagi Menurut perjanjian mereka harus mengaku kalah kemudian mentaati perintah dan kehendak kami Kiam Ki Sian Jin berkata keras, tanpa mempedulikan lagi kepada pemuda muka merah itu Pak Lo Sian dan Seng Tian Sian Su saling pandang, lalu tersenyum pahit Kiam Ki Sian Jin, kami adalah orang-orang gagah yang sekali mengeluarkan ludah takkan dijelat lagi Seng Tian Sian Su mengangguk-anggukkan kepalanya yang semua rambutnya sudah putih Mereka memang sudah tidak berdaya QBWE Co Ali sudah tak dapat menggerakkan dua lengannya, demikian pula Pak Lo Sian Siang keanhai Seng Tian Sian Su sendiri tangannya sudah remuk, tak mungkin mampu berkelahi lagi Murid-murid Pak Lo Sian juga terluka, demikian pula Sui Cheng murid dari QBWE Co Ali Ada pun dua orang murid Kun Lun Pai ke pandayanya masih sangat jauh di bawah tingkat lawan Mereka terpaksa harus mengaku kalah Jadika sudah mengaku bahwa pihakmu kalah, Pak Lo Sian Kiam Ki Sian Jin bertanya dengan muka kegirangan Memang, kami Tiba-tiba Kuancu melanjutkan kata-kata Pak Lo Sian ini dengan cepat Kami belum lagi kalah Aku Ang Bin Siaw Bu Beng mewakili pihak Pak Lo Sian Chiampu menjadi jagonya Mendadak Yong melompat di dekat Kuancu Semua orang lagi-lagi tertegun karena gerakan kakek muka hitam itu sedemikian cepatnya Sehingga sekali melihat saja taulah semua orang bahwa kakek ini memiliki kepandayan yang amat tinggi Siaw Bu Beng, tak boleh kau meninggalkan lohu Kalau kau yang muda berani maju, mengapa aku tidak? Yuk Ong adalah seorang ahli silat yang kepandayannya sudah hampir sempurna Maka tentu saja dia pun dihinggapi penyakit gatal tangan seperti ahli-ahli silat lainnya Apabila melihat adu kepandayan, apalagi menghadapi begitu banyak jago-jago silat Maka dia tak dapat menahan hatinya untuk main-main sebentar Dan di samping ini dia juga merasa khawatir melihat Kuancu menghadapi para tokoh besar itu Dia tahu bahwa Kuancu memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi berapa tinggikah kepandayan seorang bocah yang masih belum matang? Yuk Ong lalu menjura kepada Kiam Ki Sian Jin setelah mengejapkan matuk kepada Kuancu Kiam Ki Sian Jin, sudah lama sekali aku mendengar namamu yang menjulang setinggi awan Sekarang, sungguh amat menyenangkan bertemu dengan kau yang hadir sebagai kaki tangan kaisar Aku tak akan menyianyikan waktu dan kesempatan ini Dan mohon tetunjukmu dalam ilmu pukulan Kuancu maklum akan penyakit ahli silat yang menghinggapi diri Yuk Ong Maka sambil memainkan matuk kepada dua orang ketua Butong Pai dan Kim San Pai Dia berkata, Jiwi Lociampu harap mundur dulu Nanti saja kalau tiba giliran kita, Jiwi maju lagi Kata-kata ini memanaskan perut Bian Kim Ho Siang ketua Butong Pai Kalau saja yang mengeluarkan kata-kata main-main ini bukan seorang bocah Tentu dia sudah mengirim serangan Akan tetapi Bin Kong Sian Su sudah menarik tangannya diajak mundur Kuancu juga mundur Akan tetapi dia berdiri tidak jauh di belakang Yuk Ong Karena dia merasa curiga dan khawatir kalau-kalau Yuk Ong akan dicurangi pula Walaupun Kiam Ki Sian Jin dapat menduga bahwa kakek muka hitam ini liai Akan tetapi sebagai seorang tokoh besar dia tidak sudi bertanding melawan orang yang tak terkenal Maka dia lalu menjura dan berkata Sahabat telah mengetahui namaku yang rendah Tapi sebaliknya aku belum tahu dengan siapa aku berhadapan Ini tidak adil sekali Yuk Ong tertawa Suara ketawanya halus dan merdu seperti ketawa seorang yang amat sopan Kiam Ki Sian Jin Yang akan bergerak adalah tangan kaki kita Perlu apa memperkenalkan nama Akan tetapi karena kau mendesak Baiklah Namaku adalah Hak Bin Lobubeng Si tua tak bernama yang bermuka hitam Kuancu tertawa geli Kiranya kakek Raja Tabib ini meniru dia Menambah kata-kata muka hitam di depan nama julukan baru Yakni Labubeng Kiam Ki Sian Jin menjadi merah mukanya Hem, kau dan bocah itu sengaja tidak mau memperkenalkan nama Akan tetapi tak apalah Apakah kau maju sebagai jago dari pihak pemberontak? Sesukamu, boleh saja kau menganggap begitu Akan tetapi sebetulnya lebih tepat kalau dikatakan bahwa aku maju sebagai wakil dari mereka yang tertindas Kiam Ki Sian Jin, keluarkanlah pedangmu Aku sudah lama mendengar bahwa kau adalah seorang ahli pedang yang jempolan Kiam Ki Sian Jin diam-diam berpikir dan mencari akal Kalau orang ini sudah tahu bahwa dia pandai main pedang Tentulah orang ini sudah bersedia terlebih dahulu menghadapi pedangnya Dan boleh dipastikan bahwa kakek muka hitam ini tentulah seorang ahli pula dalam penggunaan senjata pula Tak perlu menggunakan senjata, katanya Mari kita mengadu tenaga luakang saja Apakah kau berani menerima? Kiam Ki Sian Jin adalah seorang yang semenjak muda meyakinkan ilmu luakang sampai tingkat tinggi Dan dalam hal kepandaian ini, kiranya dia tidak usah kalah oleh lima tokoh besar Yakni Pak Lo Sian, Jeng Ki Jiu, Ang Bin Sien Kai, Hek Ihwi Mo, dan Kiu Bwe Co Ali Karena itu, mengira bahwa si muka hitam ini ahli senjata Dia lalu memilih adu tenaga luakang supaya mendapat kemenangan dengan mudah Yuk Ong pura-pura terkejut dan menggeleng-geleng kepalanya Aie aaa, mengapa kau mengajak yang aneh-aneh? Berani tidak tanya Kiam Ki Sian Jin mendesak Kiam Ki Sian Jin merasa girang karena melihat si muka hitam kelihatannya ragu-ragu dan terkejut Jika si muka hitam menolak, berarti orang itu mengaku kalah dan boleh dihukum menurut sesuka hati yang menang Apa boleh buat, kau cuan rumah dan aku tamu yang harus menghormati kehendak cuan rumah? Dengan care bagaimana kau hendak mengajakku mengadu kekuatan itu tanya Yuk Ong Tidak berbahaya, sama sekali tidak terbahaya Kita mengadu telapak tangan dan saling mendorong Siapa yang jatuh di atas tanah dia yang kalah Kiam Ki Sian Jin sambil tertawa-tawa Semua orang terkejut Memang ada banyak care mengadu luakang Akan tetapi yang paling berbahaya adalah adu luakang dengan menempelkan telapak tangan dan saling mendorong Dalam adu luakang semacam ini, sembilan bagian orang yang kalah akan tewas atau setidaknya menderita luka dalam yang hebat sekali Akan tetapi anehnya, si muka hitam agaknya tidak mengerti akan bahaya itu dan dengan tertawa-tawa dia berkata Aha, tidak taunya kau akan mengajak aku main-main seperti anak kecil saja Baiklah, memang aku pun tidak mempunyai niat buruk di dalam hatiku Kalau menang baik, kalau kalah paling-paling hanya terdorong jatuh, apa susahnya? Sahabat lo bu beng, hati-hatilah Dia memiliki tenaga jian mukeng Kata Pak Lo Sian Siang Kean Hai yang juga merasa khawatir Kalau-kalau si muka hitam yang amat pandai mengobati itu akan binasa di bawah tangan Kiam Ki Sian Jin yang lihai Yuk Ong menoleh dan tersenyum kepada jago tua dari utara itu Biarlah, kami hanya bermain-main dan saling dorong saja, bukan saling pukul Apa sih bahayanya? Akan tetapi pada waktu dia menoleh, Kiam Ki Sian Jin sudah mengerahkan tenaga dan meluruskan kedua lengan ke depan, lalu membentak Lo bu beng, bersiaplah Yuk Ong memutar tubuhnya dan bukan hanya dia, juga tokoh-tokoh lain yang hadir di situ maklum bahwa kembali Kiam Ki Sian Jin sudah menggunakan kesempatan untuk mencari kedudukan yang lebih menguntungkan Dalam adu tenaga seperti ini, siapa yang mengerahkan tenaga dan meluruskan lengan terlebih dulu, dia berada dalam kedudukan menyerang, sedangkan yang menempelkan tangan dan meluruskan lengan terakhir berada dalam kedudukan menahan Akan tetapi agaknya si muka hitam ini tidak tahu akan hal ini, bahkan tanpa menarik napas panjang seperti orang yang hendak mengumpulkan tenaga luekang Akan tetapi sambil tertawa-tawa dia lantas memasang kuda-kuda dengan tumit diangkat, kemudian meluruskan tangan menempelkan telapak tangan ke telapak tangan Kiam Ki Sian Jin Begitu kedua telapak tangan menempel, Kiam Ki Sian Jin lalu mengempos semangat dan napasnya, segera mendorong sambil mengerahkan tenaga Jian Mokeng yang didasyat Tadi sudah dituturkan mengenai kehebatan tenaga Jian Mokeng ini, yang hanya angin pukulannya saja sudah cukup untuk menggulingkan batu seberat 300 kati Dan kalau tangan itu menempel pada batu yang beratnya seribu kati, batu itu akan terdorong roboh Akan tetapi, pada saat tangannya menempel pada telapak tangan Yong, dia merasa betapa telapak tangan si muka hitam itu lunak dan halus sekali seperti kapas Ia terkejut dan tahu bahwa lawannya menggunakan Jian Chi Yang Kan, telapak tangan kapas, yang menggunakan tenaga lemas untuk menghadapi tenaga keras Menghadapi tenaga ini, Kiam Ki Sian Jin kehilangan kekuasaan tenaganya, seakan-akan semua tenaga Jian Mokeng yang dikerahkan itu amblas dalam telapak tangan lawan Atau seperti sepotong besi yang berat masuk ke dalam air Cepat dia hendak menarik kembali telapak tangannya untuk mengubah gencetan dari arah lain Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika telapak tangannya itu telah menempel pada telapak tangan si muka hitam, tidak dapat ditarik lepas Telapak tangan lawannya itu seakan-akan mengeluarkan gaya luar biasa yang menyedot kulit telapak tangannya sendiri Terima kasih telah menonton!